Assalamualaikum, hai teman-teman Nih wajahku kalau di pulau tuh kayak gini teman-teman Kayak Malika Jadi disini aku tuh Jadi disini aku tuh mau ngajakin kalian Pantengin kegabutanku kalau sehari-hari di pulauku teman-teman Pertama-tama barang-barang ini Aku makan dulu di balai-balai pohonku Setelah itu barang-barang yang beban aku taruh disini Sejujurnya aku tuh bium teman-teman Nih kira-kira aku mau ngapain ya Jadi aku bingung mau buat konten apa Tapi karena air laut surut Kita berburu apa yang ada di laut aja teman-teman Sekarang aku turun dari balai-balai pohonku Dan menuju ke pantai Nah disini aku ambil bunca kebiting Sama tawukanku dulu Dan mulai berburu Disini aku jumpa angkur laut Atau lawi-lawi teman-teman Ini enak banget kalau dijadikan lalep sama ikan bakar Disebelahnya aku bertemu kerang Tapi aku gak tau ini kerang apa Tapi kayaknya kerang kapak Atau simping teman-teman Tuh tapi agak beda sedikit Aku selamatin dulu terumbu ini Semoga jadi serjana Dan disini aku bertemu kompetitorku teman-teman Kemarin dia capi tanganku Sekarang aku mau buktikan Siapa yang paling kuat disini Dia curang teman-teman Dia pakai jurus cicak-cicak di dinding Dan kabur Disini aku bertemu kerang kima Ini adalah kerang yang dilindungi keberadaannya Kerang ini adalah jenis kerang terbesar Dari spesies kerang lainnya Bahkan jenis oh jenis juga menjadikan ini sebagai rumahnya teman-teman Disini aku bertemu anemon laut Biasanya kalau seperti ini ada Nemo di dalamnya Nah sekarang ayo kita kanding Nemo pakai tangukan ini Dan itu ikannya teman-teman Dengan susah pak ya Akhirnya aku dapat juga Kasian ikannya Dia tenggelam di air selama ini Biar aku selamatin dulu teman-teman Oh iya Ikan ini juga kayak kucing teman-teman Dia luluh kalau dia lus-lus kayak gini Tuh Aku kembalikan lagi ke rumahnya Eh dia dibakan rumahnya sendiri teman-teman Kita cek dulu Tuh kan Semenjak dia lulus-lulus Dia gak seagresif tadi teman-teman Dan disini aku nemu kerang kimah lagi Ayo kita taruh di air Biar dia bisa makan lagi di air Ini agak berat teman-teman Dan kita taruh disini aja Aku bertemu kerangnya lagi Karena disekitar disini banyak Jadi aku mau buat komplek perumahan kerang kimah aja Aku sesung disini teman-teman Tuh ada lagi kan teman-teman Nah sekarang udah tiga kerang kimahnya Disekitarannya banyak banget teman-teman Padahal ini tuh hewan dilindungi Tapi disini tuh banyak banget Dan kerang ini juga masih dikonsumsi di pulauku Kira-kira ada yang mau bantu aku gak peduli sama kerang ini Kalau ada bolehlah teman-teman Pencerita kerang kimah dan terubu karang Siapa tau nanti aku bisa belajar mengenai hewan laut satu ini Dan membudidayakannya Tanpa memberatkan masyarakat di pulauku Biar gak punah Karena jujur teman-teman Aku butuh banget organisasi itu Tuh teman-teman Aku dapat lagi Cuma disekitarannya aja Semuanya aku kumpulin disini Karena ini sangat banyak Jadi aku lanjut di part 2 Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Do do